Bakal calon Presiden Anis Baswedan tidak mengkhawatirkan pemeriksaan Muhammad Iskandar atau Caimin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus sistem proteksi TKI di Kemenaker Trans. Anis menilai bahwa lembaga antiraswa ini akan bersikap profesional dalam kasus yang ditanganinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga percaya KPK akan menjalankan tugas dengan profesional. Setelah sempat tertunda karena bentrok agenda, Muhammad Iskandar hari ini memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI saat ia menjabat sebagai Kemenaker Trans era tahun 2008 hingga 2014. Dan saudara untuk mengetahui informasi terkininya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Asri Gunawan yang saat ini berada di gedung merah putih KPK Jakarta. Asri selamat petang. Jadi apa substansi dari pemanggilan Muhammad hari ini? Apa yang digalui oleh penyidik KPK dari Caimin? Ya selamat petang dulu dan saudara. Usai diperiksa selama kurang lebih 5 jam sejak pukul 10 pagi tadi, Muhammad Iskandar mengatakan ia telah memberikan keterangan sejelas-jelasnya kepada penyidik terkait dengan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kemenaker pada tahun 2012 lalu. Namun memang Caimin enggak memberikan detail terkait apa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik ataupun juga materi yang digali oleh penyidik dalam kasus ini. Namun yang jelas Caimin diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi periode 2009 sampai dengan 2014 di mana kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker ini terjadi pada tahun 2012 lalu. Nah Caimin dalam pernyataannya Usai diperiksa juga tadi menyebutkan bahwa ia berharap dari penjelasannya, dari sikap kooperatifnya dalam memberikan keterangan di proses pemeriksaan oleh penyidik KPK ini dapat membuat terang dan juga membantu proses pengusutan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kemenaker ini. Lebih lengkapnya saudara berikut pernyataan Caimin Usai diperiksa oleh KPK yang telah kami rekam sebelumnya. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar. Dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Informasi lain yang kami peroleh dari kabar pemberitaan KPK Ali Fikri juga bahwa pemeriksaan terhadap Caimin hari ini adalah untuk membuat terang peran dari masing-masing tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK. Saat ini sudah ada tiga tersangka yang ditetapkan diantaranya mantan dirjan pembinaan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi Kemenaker yang kini juga menjabat sebagai wakil ketua DPWPKB Bali yakni Reina Usman. Kemudian tersangka yang kedua adalah Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker Inyoman Darmanta. Dan yang terakhir dari pihak swasta merupakan Direktur PT Adi Inti Mandiri yakni Kurnia. Nah tiga tersangka tersebut sudah ditetapkan oleh KPK dan selain pemeriksaan terhadap Caimin KPK juga telah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi. Dari informasi yang kami peroleh ada tiga termasuk Reina Usman kemudian ada Beri Komaruzaman selaku pegawai negeri sipil di Kemenaker yang mana diperiksa untuk didalami terkait dengan pengetahuan apa peran dari tersangka. Dan saksi lain yang turut diperiksa yakni Anik Sustiawati yang menjabat sebagai ketua panitia pengadaan di Kemenaker tahun 2012. Dan juga ini diperiksa ataupun pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK ini didalami terkait dengan posisinya saat proyek dilaksanakan. Dan sampai saat ini kami juga masih menunggu pernyataan atau rilis resmi dari KPK terkait dengan proses perkembangan pengusutan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kemenaker pada tahun 2012. Asri selain tadi saya sebutkan ada sejumlah saksi yang sudah diperiksa apalagi upaya yang sudah dilakukan oleh KPK untuk mengusut tuntas kasus ini? Upaya yang telah dilakukan oleh KPK dalam mengusut kasus ini selain memeriksa sejumlah saksi tentu saja pelengkapi barang bukti untuk kemudian bisa memproses lebih lanjut kasus ini. Terbaru KPK telah melakukan penggeledahan di kantor ataupun juga di kediaman Reina Usman yang berada di Badung Bali pada hari ini. Sebelumnya KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah pribadi Reina Usman yang berada di Gorontalo pada tanggal 30. Selain di rumah Reina Usman KPK juga telah melakukan penggeledahan di kantor Kemenaker dan KPK juga telah melakukan upaya untuk mencegah pemberangkatan atau kepergian ke luar negeri kepada tiga tersangka tersebut ini untuk memudahkan proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Sebetulnya nilu dan saudara kasus ini sudah bergulir penyelidikannya sejak bulan Juli lalu namun memang sempat berproses lama di bidang pendeputian penindakan dan eksekusi KPK. Dan hingga akhirnya diterbitkan ataupun juga statusnya dinaikan menjadi penyelidikan dan keluar surat perintah dilakukannya penyelidikan atau seperindik pada bulan Agustus. Dan kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi untuk kemudian ada penguatan-penguatan terkait dengan dan pengusutan terkait dengan fakta-fakta yang ada sehingga bisa dibuat lebih jelas lagi terkait dengan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kemenaker tahun 2012. Asri Gurnawan, Jurnalis Kompas TV. Terima kasih atas informasi Anda langsung dari Gedung Merah Putih KPK.